Intro Hai, Halo teman-teman selamat datang kembali di Paijo Gaming, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus-virus serta yang lagi sakit Gue udah lain semoga cepet sembuh ya, amin Oke, welcome back Wait, with me Kembali lagi bersama gue Paijo Gaming dan kembali lagi dalam seri sekendaraan Iya, karena video ini tuh masih berkaitan dengan kendaraan juga ya Yaitu gue akan membagikan beberapa tips dan trik terkait dengan sekolah pesawat yang ada di GTA San Andreas Karena ternyata tidak banyak juga dari player GTA San Andreas yang berkata bahwa sekolah pesawat atau sekolah pilot ini tuh sebenarnya cukup sulit untuk diselesaikan Dan maka dari itu, gue akan memberikan tips dan trik ala Paijo Gaming gitu ya Dan gue akan bahas dari pengawalannya terlebih dahulu tentunya Nah, seperti biasa sebelum masuk ke videonya jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe terlebih dahulu Serta yang punya instagram bisa follow gue di at Paijo Gaming Selamat menonton dan semoga terhibur Pilot School atau sekolah pilot atau sekolah pesawat terserah kalian mau menyebutnya apa Yang mana intinya, sekolah pesawat itu merupakan salah satu dari 4 sekolah yang terdapat di dalam game GTA San Andreas Yang mana fungsi utama dari sekolah dalam GTA San Andreas ini adalah Berguna untuk meningkatkan skill, kemampuan karakter utama kita yaitu CJ ketika bermain di dalam game GTA San Andreas Dan 2 dari 4 sekolah di GTA San Andreas itu merupakan sekolah yang wajib dijalankan oleh player Yaitu sekolah pesawat dan juga sekolah mengemudi mobil Karena kedua sekolah ini itu berkaitan dengan misi selanjutnya Bahkan, untuk sekolah pesawat itu learning to fly itu merupakan misi inti Yang mana memang harus mau tidak mau itu harus dijalankan oleh player Nah, sekolah pesawat itu akan terbuka pada saat misi yang berjudul Ferdan Midos Bukan setelahnya, pada saat misinya Yang mana dalam misi tersebut kalian diminta untuk Atau diperintahkan oleh si Mike Torino untuk membeli sebuah properti Dari sebuah set lapangan terbang yang sudah terbengkalai Yang terletak di daerah Ferdan Midos Yaitu bagian paling utara mapnya San Andreas CJ kemudian itu akan membeli bangunan ini dengan harga 80 ribu dolar GTA San Andreas Dan kemudian CJ akan langsung diminta untuk Mengikuti sekolah pesawat yang terletak di sebuah bangunan di daerah Ferdan Midos ini Atau di tempat ini lah pokoknya Yang mana itu bentuknya kayak ini ya Menara kontrol ya, menara kendali gitu ya Kemudian nantinya itu akan terdapat kurang lebih 10 pelajaran Atau 10 tes yang harus dijalani atau dipelajari oleh player Dan cara untuk menerbangkan Dari cara menerbangkan pesawat Terus menerbangkan helikopter dan lain-lain ya gitu ya Pokoknya di sesi selanjutnya nanti akan gue jelaskan Sembari memberikan tips dan triknya dari setiap tes ya Nah, setiap pelajaran yang diambil oleh player Itu nantinya akan menghasilkan nilai yang dihitung Berdasarkan kemampuannya player Atau kemampuan lu yang main gitu ya Nah, setiap penilaian itu akan mendapatkan Skor atau medali yang berbeda-beda Yaitu medali perunggu Lalu ada medali perak Dan kemudian ada medali emas Atau bronze, silver, dan gold Jika penilaian itu kurang dari standar minimum Maka player dianggap gagal pada tes itu Dan harus mengulang kembali Nah, kemudian setelah berhasil Player itu setelah player berhasil menyelesaikan Kesemua tes dari sekolah pesawat atau sekolah pilot ini Maka nantinya akan mendapatkan berbagai macam reward Seperti diantaranya adalah kendaraan Yang akan spawn di Ferdad Midos Itu milik player Yaitu kendaraannya bisa helikopter atau pesawat apapun Serta player akan bisa langsung masuk ke dalam bandara Tanpa perlu ditangkap Atau tanpa perlu Kan biasanya kalau misalnya kalian masih awal-awal Itu kalian gak bisa masuk Karena sudah memiliki Kalau kalian ikut sekolah pilot Karena kalian sudah memiliki lisensi menjadi seorang pilot Maka bandaranya bisa langsung terbuka gitu ya Nah, sekarang gue akan memperlihatkan semua pelajaran Atau semua tes yang diperlukan Untuk lulus dari sekolah pilot Serta gue akan memberikan tips dan trik dari Paijo Gaming untuk sekolah pilot ini Oke, sebelum masuk ke tes yang pertama Tips yang paling pertama banget Yang sangat gue sarankan Untuk melakukan sekolah pilot Itu adalah ketika kalian ingin melakukan sekolah pilot Pastikan kalian lakukan di malam hari Kenapa? Karena visibilitas di malam hari Itu akan sangat membantu Untuk melihat marker bulatnya itu Kalau malam itu lebih kelihatan Dibanding siang atau pagi hari Dan tes pertama Itu bernama take off Atau lepas landas Yang mana dalam tes pertama ini Kalian akan diberikan pelajaran Untuk melakukan take off Menggunakan pesawat rassler Dan kemudian kalian harus terbang ke atas Mengikuti marker lingkaran Sebanyak 3 unit atau 3 biji Dan diberikan batas waktu maksimal 30 detik Jadi kalau misalnya lebih dari 30 detik Maka gagal Kalau bisa lebih cepat Maka nilainya bagus gitu ya Lalu untuk tips dari gue Untuk tes pertama ini Ya gampang sih ini masih Kalian langsung akselerasi penuh aja Dan dari awal pesawatnya terbang Tapi saran dari gue Itu seimbangkan pesawatnya Jangan sampai melewati marker merahnya Kelebihan atau kependekan gitu ya Jadi harus pas gitu ya Pokoknya stabil Lihat footage ini aja Nah kemudian tes yang kedua itu Bernama land planes Atau mendaratkan pesawat Nah dalam tes kedua ini Kalian akan diberikan pelajaran Untuk mendaratkan pesawat rassler lagi Yang mana? Posisi awalnya itu Itu adalah pada saat terbang Dan kalian harus mengikuti glide slope Glide slope itu adalah Apa ya? Garis untuk Bukan garis sih Itu tuh urutan marker merahnya Hingga bisa mencapai landasan Jadi kalian harus ikutin glide slope-nya Dengan hati-hati Sampai pesawatnya mendarat dengan aman Dan tips dari gue lagi Itu usahakan pesawatnya itu Dalam keadaan yang stabil Dan turunkan hidung pesawat itu Secara perlahan Supaya posisi pesawat itu Tetap stabil Nggak terlalu ngedonga ke bawah Dan ketika sudah mencintu landasan Atau mencintu tanah Itu langsung direm aja Sambil distabilkan lagi pesawatnya Jangan sampai Apa ya? Melintir gitu ya Sampai pesawatnya bisa berhenti dengan aman Nah kemudian pesawat Sorry Kemudian tes yang ketiga Itu bernama Circle Airstrip Atau berkendara melingkar Nah dalam tes ketiga ini Itu sebenarnya cukup sulit Karena kalian sudah harus menguasai Teknik nomor satu Dan nomor dua tadi Yaitu teknik Tes yang pertama ya Khususnya yang take off tadi ya Nah caranya itu adalah Kalian langsung akselerasi penuh Hingga pesawat itu terbang ke atas Secara stabil Dan tipsnya lagi Itu adalah Kalian ambil arah kiri aja Jadi yang beloknya ke kiri Supaya lebih gampang ya Menurut gue lebih gampang ke kiri Dibanding ke kanan Karena medannya lebih enak yang di kiri Nah ketika sudah melewati Marker bulat merahnya itu Usahakan pesawat tetap dalam posisi yang aman Maksudnya Jangan terlalu banyak menukik ekstrim Apalagi kalau misalnya pesawatnya itu Berada dalam posisi stall Karena kalau misalnya Posisinya stall Itu akan sangat berbahaya Dan akan membuat pesawat itu Kehilangan daya angkat Dan kemungkinan bisa jatuh Lalu untuk berbeloknya Itu dalam mengikuti marker merahnya Itu kalian harus belok secara perlahan Jadi milikin pesawatnya itu Pelan-pelan aja Jangan terlalu miring Karena kemungkinan bisa stall juga Jadi beloknya secara perlahan Stabil Tetap tenang gitu ya Main tetap tenang gitu Jangan panik gitu ya Namun kalian harus cepat juga Karena dalam tes ini Itu hanya diberi waktu Satu menit aja Lebih dari itu Nanti gagal Nah kemudian tes yang keempat Itu bernama Circle Airstrip and Land Jadi terbang melingkar Abis itu mendarat Nah secara teknis Jika kalian sudah menguasai Tes nomor 1 Nomor 2 dan 3 tadi Maka tes keempat ini Itu akan sedikit lebih mudah Karena tes keempat ini Itu adalah gabungan kombinasi Dari tes yang sebelumnya Yang mana awalnya Player akan diminta Untuk terbang melingkar Ya seperti yang nomor 3 Mengikuti posisi marker Yang gue sarankan Untuk memilih jalur kiri lagi Karena memang lebih mudah Nah kemudian kalian harus terbang Seperti tes yang ketiga tadi Nah setelah itu Nanti bedanya Kalian itu harus langsung Mendaratkan pesawatnya Kalau yang ketiga tadi kan Sudah setelah sampai situ doang Nah ini harus mendaratkan pesawatnya Dan untuk mendaratkan pesawatnya Itu lakukan seperti Di teknis nomor 2 tadi Yaitu Terbang memutar Dan untuk batas waktunya Juga dibutuhkan Sekitar 1 menit 20 detik Dan tips dari gue Yaitu tips gabungan Yaitu tetap terbang hati-hati Dan untuk mendaratkannya Juga harus hati-hati Yang penting Itu adalah Kestabilan pesawatnya Saat dikendarai Jadi pesawatnya itu harus tetap stabil Ingat juga Untuk tes pesawat ini Itu kudu sabar Kalau misalnya kalian kurang Atau gagal Ya gak apa-apa Diulang lagi gitu ya Nah kemudian untuk tes selanjutnya Itu bernama Helicopter take off Atau lepas landas helikopter ya Nah hampir sama teknisnya Dengan tes nomor 1 Namun Bedanya dalam tes ini Player itu diberikan pelajaran Untuk melakukan lepas landas Menggunakan helikopter hunter Dan menurut gue Ini adalah salah satu tes Yang paling gampang Karena kalian cukup akselerasi Secara vertical take off Atau VTOL Dan kemudian Kalian bisa langsung berbalik Menggunakan tombol layar di android Yaitu kalian harus bebas Baliknya kemana aja Yang penting kalian harus Puter pesawat helikopternya itu Berbalik 180 derajat Dari posisi semula Dan kemudian Kalian bisa langsung Majukan analognya Di layar kalian Itu kalian majuin Sampai helikopternya Maju ke marker merah bulatnya Itu Namun Gue lupa untuk tes yang ini Itu ada batas waktunya Berapa detik Cuman pokoknya Kalau bisa ya secepatnya Secepatnya Dan terus hati-hati Dan pasti itu akan Mendapatkan hasil yang bagus juga Nah kemudian Untuk tes yang selanjutnya Itu bernama land helikopter Atau mendaratkan helikopternya landing Nah Masih sama seperti sebelumnya Dalam tes ini Kalian akan Menggunakan helikopter hunter juga Dan akan diberi pelajaran Untuk mendaratkan helikopter Dengan start dari atas langit Nah kemudian Kalian bisa membuat helikopternya itu Maju Dengan cara Analognya itu dimajuin aja Dan terbangkan helikopternya itu Hingga menuju landasan Dengan tanda marker merah Yang Sudah ada di tempat mendaratnya Atau di tempat landingnya itu Lalu tips dari gue Itu adalah Posisikan helikopternya Secara datar Jadi jangan sampai Terlalu ngedongak ke atas Atau ke bawah Terus kemudian Kalian perlahan-lahan turun Pencet Remnya itu pelan-pelan aja Pelan-pelan Sambil tetap di stabilin helikopternya Dan posisikan Pendaratan helikopternya itu Berada di dalam Posisi marker merah Yang berada di landasannya itu Dan ketika sudah mencintu tanah Kalian langsung stabilkan lagi Biar gak keluar-keluar Posisi helikopternya Dan Tesnya selesai gitu ya Nah Sama Untuk tes ini Kemungkinan Tidak Tidak diketahui Batas waktunya berapa Cuman kalau bisa Secepatnya Dan tetap hati-hati juga Nah kemudian Tes selanjutnya itu Bernama destroy target Atau menembak Sambil mengendari helikopter Nah Dalam tes ini Player itu diajarkan Untuk menembak Target yang terdiri Dari 5 kendaraan 3 kendaraan Pertama adalah Kendaraan yang diam Dan 2 kendaraan lagi Itu adalah kendaraan yang bergerak Nah disini Tips yang dari gue Itu Kalian bisa langsung Ubah posisi kamera Itu menggunakan Kamera bagian dalam Yang mana Jika kalian menggunakan Kamera tipe ini Maka akan ada IIM 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 sih IIM IIM berbentuk kotak Yang bisa membantu Kalian dalam Mengarahkan peluru Untuk menembak Lalu tips lainnya Itu adalah tentu Kalian harus bisa Menstabilkan helikopternya Dan usahakan Posisi terbangnya itu Tidak terlalu tinggi Supaya misil yang ditembak Dari helikopter Itu akan cepat Mengenai target Serta kalau tidak salah Untuk tes yang ini Itu memiliki Batas waktu 1 menit 20 detik Atau lebih gitu ya Gue gak tau Pokoknya ini ada Batas waktunya gitu ya Jika gagal dalam tes ini Gak apa-apa Diulang aja Sampai lancar Karena memang gue sendiri pun Awalnya gak langsung bisa gitu Jadi tetap Berapa kali percobaan Namun lama-lama Bisa gitu ya Yang penting Tetap sabar Kalian tetap sabar Hati-hati Stabilkan helikopternya Dan nembaknya pun harus Karena udah pake IIM tadi Kalian posisikan Tembakannya itu Ke arah IIM tadi gitu ya Jadi IIMnya itu Pas di kotak mobilnya Kalian nembak baru Nah kemudian tes selanjutnya Itu bernama Loop the Loop Nah dalam tes ini Kalian akan diberikan Pesawat stun plane Yang mana dalam tes ini Kalian diperintahkan Untuk terbang memutar Ke atas Jadi kalian harus bisa Melewati marker merah bulatnya Dan saran dari gue Sekali lagi Disini kalian harus bisa Menerbakan pesawatnya Secara stabil Dan ketika sudah Melewati marker bulat pertama Kemudian setelah Yang pertama itu Kalian langsung Tarik analognya ke bawah Dan buat pesawatnya itu Mengangkat ke atas Secara stabil Hingga pesawat itu Berputar dan Terbalik ya Berbalik gitu ya Dan setelah itu Luruskan lagi pesawatnya Hingga pesawatnya itu Bisa masuk ke marker yang kedua Hingga selanjutnya Nanti akan berhasil Aman kok ya Ini 2-3 kali percobaan Pasti bisa ya Nah kemudian Untuk tes yang selanjutnya Itu bernama Barrel Roll Nah dalam tes ini Itu hampir mirip Dengan yang sebelumnya Namun bedanya Kalian diminta Untuk berputar ke kiri Hingga melewati Marker merah kedua Nah tips dari gue Itu adalah sama Seperti yang sebelumnya Terbangkan pesawatnya dulu Secara stabil Hingga Masuk ke marker bulat pertama Lalu setelah itu Berhasil melewati marker pertama Langsung putar analog ke kiri Secara penuh Nah ketika mulai pesawatnya Sudah mau stall Kalian langsung stabilkan lagi Dengan tarik analognya Ke bawah gitu ya Biar pesawatnya naik lagi Dan bisa langsung masuk ke Marker merah yang kedua Marker bulat merah yang kedua Ya Hingga nanti tesnya itu Akan pasti berhasil gitu ya Jadi Tenang aja Ini juga cukup aman Jadi ya 2 kali percobaan Terus 1 kali 2 kali percobaan Itu masih pasti bisa lah gitu ya Nah kemudian tes yang terakhir Itu bernama Parachute onto target Atau mendarat dengan parachute Di target Nah Tes yang terakhir ini Menurut gue Susah-susah gampang gitu ya Karena kalian akan start Dari posisi ketinggian Yang cukup tinggi Dan kemudian Kalian itu sudah posisinya Terpasang parachute Nah nanti Player itu diminta Untuk mendarat Menggunakan parachute Di titik target Yang sudah ditentukan Lalu tips dari gue disini Adalah kalian bisa Membuat CJ Itu menjadi turun Secara cepat Dengan cara arahkan Analognya itu Ke arah depan Hingga tiba pada titik Untuk membuka parachute Nantinya Dan kemudian Pada saat yang sama Kalian juga harus Tetap pantau Atau melihat ke arah peta Untuk mengetahui Di posisinya CJ Dan posisi marker Untuk mendaratnya Serta nanti ketika Parasutnya sudah terbuka Kalian bisa arahkan CJ dengan analog Yaitu dengan Ditarik ke bawah Cuma itu agak melambat Nanti si parasutnya gitu ya Yang mana itu nanti Bisa berguna untuk Menempatkan posisi Mendaratnya CJ Yang tepat sesuai Dengan keinginan kalian Jadi kalau misalnya Semakin ke tengah Itu nanti Skornya semakin tinggi Dan menurut gue Disini juga Susah-susah gampang Kalau misalnya kalian Satu kali percobaan Berhasil di tengah-tengah Itu kalian hebat gitu ya Kalau gue bisa Sampai 2-3 kali gitu ya Supaya bisa dapet di tengah Cuma kalau di pinggir-pinggirnya Sih bisa gitu ya Cuma dapetnya bronze gitu ya Atau perunggu Dan itu dia Ke 10 tes yang terdapat Di dalam sekolah pilot Di GTA San Andreas Kurang lebihnya gue mohon maaf Kalau misalnya ada yang kurang Kalian bisa langsung tambah Di kolom komentar Atau tanya gue di Instagram gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama gue Paijo Gaming See you sobat